acara keluarga acara keluarga datang jam 1 Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Wilar yang selalu mencuri perhatian kita semua ramai kali nih mau kemana ibu? aku ramai kali di mana? ramainya acara keluarga yang berhembus karena usilnya si kakak Whisky Wilar ya Yudi Revan sampai didorong ayahnya karena dia usil urus-urus ketika keluarga mereka papa Wilar ibu dan ibu dan om Izar para tetua mereka keluar bersama-sama sepertinya akan ada hajatan dan itu disebutkan pula bahwa akan ada acara keluarga hal itu pun akhirnya memantik pertanyaan dan membuat semua orang traveling apakah acara yang akan digelar malam-malam dan pada kenyataannya semalam pula Whisky Wilar ternyata dia itu upset dari acara popa dan Didi Lesti menghilang tiba-tiba entah kemana namun pada kenyataannya isu acara keluarga sepertinya seperti yang pernah mingin sampaikan di pagi hari kemungkinan besar memang mereka yakni keluarga Bilar menjenguk besuk ayah kejora yang kondisinya kurang baik ya segera silaturahim antara para tetua ayah papa Bilar dan juga keluarga mereka tentunya hal itu juga dibuktikan bahwa tadi malam Lesti bersama ala lobster sang root manager ternyata sedang proses syuting sepertinya acara tersebut adalah acara karnaval SCTV sedangkan di sisi lain absennya Rizky Bilal dari acara popa semalam karena ternyata juga syutingnya molor guys syutingnya hingga malam sehingga mengharuskan menyelesaikan syuting tersebut sehingga dia pun akhirnya tidak bisa menghadiri acara popa semalam tentu kini sudah terjawab apa yang terjadi semalam yang membuat kita semua pada penasaran tentunya hal itulah yang terjadi dan sedang dilakukan oleh mereka berdua terutama couple cute kita kalau keluarga Lesti dan Bilar itu bikin kita juga sedikit traveling tapi tak bikin penasaran karena ternyata acara lamaran yang diduga oleh berbagai oleh banyak orang ya berbagai fan dan juga banyak orang nyatanya itu tidak ada bukti konkretnya cuman kalau entamanya antara kedua belah pihak keluarga Lesti dan Bilar itu tidak menutup kemungkinan cuman mereka berdua masih ada di acara mereka masing-masing syuting yakni Bang Bi masih sibuk dengan acara syutingnya sehingga tak bisa menghadiri popa semalam dan juga yang namanya Lesti sedang melakukan proses syuting acara karnaval SCTV tentu marilah kita tunggu bagaimana bapak-bapak sebelum berikutnya karena hal inilah yang nantinya akan membuktikan waktu yang akan menjawab semuanya oke itu saja kabar terbaru di pagi hari ini bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu kabar terbaper terupdate tergesek terlucu tergemong terterter pokoknya mengenai mereka berdua Lesti dan Bilar tentu kalian harus selalu stay tune di channel kita ini di channel kesayangan kita ini caranya sangat mudah dengan kalian hanya klik subscribe dan nyalakan loncengnya jadi pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan itu gratis guys itu tak berbayar tetapi kalian akan dapat bonus mendapatkan notifikasi dari kita setiap saat tanpa harus menunggu lama tentu dengan itu kalian akan update perkembangan terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari nampaknya makin menarik makin elok dipandang makin enak kita rasakan kebaparan dan keubahan di hati kita semuanya tentu hanya dengan selalu stay tune di channel kita ini marilah kita tak lupa juga di pagi hari ini untuk selalu mendoakan yang terbaik bagi kita semua dan juga tak lupa mendoakan kepal kita semoga mereka diberikan kesehatan dimurahkan rezeki nya dan juga semakin dimantapkan hati nya satu sama lain yang sebentar lagi akan saling mengisi tentunya ya harapan kita harapan semuanya dan doa semua insyaallah adalah kebaikan bagi mereka berdua dengan itu kita semua juga akan mendapatkan kebaikan keberkahan karena doa tulus dari kita akan kembali pada diri kita sekalian tentu juga bagi kalian jangan lupa untuk selalu berpositif thinking agar kita selalu mendapatkan hal yang terbaik di diri dan jiwa kita tentunya itu saja terima kasih telah menonton yuk bye bye terima kasih terima kasih